Upaya penyelundupan benih-benih lobster yang marak di perairan Kepulauan Riau membuat aparat keamanan gerah. Tim gabungan berhasil mengagalkan upaya penyelundupan 237 ribu benih-benih lobster senilai 23,8 miliar. Setelah melakukan pengintaian selama 2 bulan lamanya, akhirnya tim gabungan Baris Kimpori, Bia Cukai Khusus, Kepri dan Lantamal 4 berhasil mengagalkan penyelundupan 237 ribu benih-benih lobster yang diangkut oleh High Speed Craft. Upaya penyelundupan benih-benih lobster ke luar negeri ini terungkap saat tim gabungan mengkelar operasi jaring Sriwijaya 2024 di perairan Kepulauan Riau. Tim gabungan yang melakukan pengawasan laut melihat sebuah speedboat yang mencurigakan. Tim gabungan berhasil mengamankan peluhan box berisi benih-benih lobster sementara pelaku berhasil melarikan diri. Sementara barang bukti 237 ribu benih-benih lobster sudah dilepasliarkan di perairan Anak Nipan Batu Karimun Kepulauan Riau. Dari Karimun Kepulauan Riau, Iwan Mohan, INews, melaporkan.